Halo guys balik lagi channel Abdaismith kali ini kita lanjutin range jeroban FC menuju Liga 1 BRI Ini kita lagi Di Awal mula Dari Pasal kedua Kita lagi transfer lagi ya Tak masukkan Pertama pembelian pertama Uno Cosmere Dia kita dapatkan dengan gratis Karena gak ada yang kontrak sih Jadi umurnya 38 Terus dari sisi Fisiknya itu masih bagus banget Fisiknya bisa dilihat Strength 14, Stamina 11 Workweight 13 Marking, Tackling Jadi ini tuh Bakal jadi Pemain tengah Yang bertahan gitu lah Kayak kantor atau Makelelega Tuso Di tim kita Terus Duniavian Tak dapetin Tak beli dari Mitra Kukar Ini aku Koleksi Pemain muda Yang berpakat Ini Regen Bisa dilihat Dia Kalau dari menurut Skot kita Potensialnya adalah 5 bintang Atau 4 setengah Atau 4 setengah 4 setengah 4 atau 5 Ini putih Ini artinya Kayaknya Kalau gak 5 Ya ini 4 Atau 4 setengah Bisa dilihat di Back kiri Stamina Udah 10 Tekling Udah bagus Teknik Bagus Jadi ini bisa dilatih Nanti Passingnya Juga bisa dilatih Workweight udah bagus Sisi mentalnya Dia Udah Udah oke ya Sisi mental tinggal Di bagian fisik Sama Di bagian Tekniknya Ini Disini Oke itu Donnie Alvian Back kiri Masa depan Kita Terus Risky Syamsuddin Ini Didapet Dari Risky Syamsuddin Dapet Dari Sri Yajaya FC Ini Juga Tak Beli Karena Dia Bintang Bagus Skillnya Juga Umur 16 Fisiknya Udah Nyala Kuning Kuning Gini Udah Bagus Banget Strength Gak Masalah Gak Pake Buat Penyerang AMF Atau Pemain Tengah Ini Nanti Bisa Dilihat Passing Udah Oke Bentar Lagi Mungkin Umur 17 18 Udah Bakal 10 Atau 11 Work 16 Ini Mungkin Jadi Gelandang Book Book Juga Bisa Nanti Kalau Staminanya Udah Bagus Tinggal Teknik Nanti Biasa Lagi Risky Shamsuddin Pemain Tengah Masa Depan Terus Leo Perkampi Dari Semain Padang Dia Adalah Bertengah Bintang Lima Juga Terus Tingginya 177 Gak Terlalu Tinggi Cuma Dia Jumping Reach Udah 10 Baru Umur 16 Jadi Mungkin Ini Nanti Bisa Sampai 12 Atau 13 Strength Pasengnya Juga Masih Jelek Tapi Tacklingnya Udah Bagus Headingnya Udah Bagus Tinggal Dilatih Markennya Posisi Juga Udah 10 Ini Ini Kayaknya Bakal Nanti Jadi Bagus Leo Perkanti Terus Kita Dapat Juga Fahmi Lubis Fahmi Lubis Ini Pemain Tengah Juga Kalau Kita Lihat Dia Ini Tekniknya Udah Oke Paseng 12 Teknik 15 First Thought 11 Vision 12 Ini Udah Keren Banget Tinggal Visitenya Stamina Stamina Masih 8 Ini Oke Banget Asli Ini Bakal Jadi Bagus Fahmi Lubis Pemain Tengah Yang Playmaker Bakal Jadi Playmaker Terus Naldi Muhammad Naldi Muhammad Dari Persin Persin Itu Apa Sih Persin Sinjai Ini Back Tengah Juga Jumping Rate 14 Tinggi 193 Ini Bakal Jadi Tower Back Tower Kita Karena Tinggi Banget String 6 Bisa Di Improve Mungkin Nanti Bisa Sampai 10 Ekleng Marking Udah 998 Bentar Lagi Bakal 10 Udah Oke Free Wah Ini Pemberani Dia Dia Ini Gak Takut Dual Nih Naldi Muhammad Tapi Bintangnya Ini Jelek Sih Tapi Gak Apa Mungkin Bakal Jadi Pelab Sintak Beli Karena Memang Tinggi Sih Tadi Terus Pilar Pilar Saga Dedi Dari Badat Lampung Ini Harganya Mahal Banget 43 Kita Lihat Dia Bintang 5 Pemain Tengah Juga Jadi Pemain Tengah Yang Bagus Agresif Bravery Ini Pemain Tengah Kita Bakal Jadi Kayak Gini Sih Gak Takut Battle One On One Gitu Marking Masih Jelek Cuma Tail Ringnya Udah Bagus Work Rate Udah Nyala Jadi Kuning Stamina Tinggal Ditinggikan Lagi Bisa Jadi Main Di Tim Utama Oke Itu Tadi Pemain Pemain Yang Pembelian Kita Terus Sekarang Yang Keluar Itu Ada Dua Tegar Infantry Ini Umur 21 Kenapa Karena Kita Talonkan Ke Madura United Karena Dia Butuh Main Terus Asri Akbar Ini Juga Umur 36 Dia Itu Udah Tua Terus Juga Gak Begitu Kepakai Terus Tak Jual Ke Tim Ini Ini Tim Siap Oke Itu Transfer Kita Sebelum Menghadapi Pasal Kedua Liga Divisi Utama Oke Kita Cepetin Aja Simulasi Ke Bagian Akhir Musim Oke Ini Bisa Kita Lihat Kita Berhasil Masuk Playoff Di Pasal Kedua Ini Poin Kita Sepuluh Poin Di bawah Kita Persis Solo Tujuh Ini Juga Apa Playoff Dapat Playoff Ini Juga Dramatis Di Pertandingan Terakhir Kita Lawan Persis Solo Nah Itu Away Persis Solo Menang Dua Satu Dan Akhirnya Kita Bisa Lolos Di Pertandingan Terakhir Dramatis Banget Bisa Dilihat Di Bagian Sini Nah Bisa Kita Lihat Disini Pertama Pertandingan Pertama Pase Pase Kedua Itu Kita Drew Habis Itu Kita Menang Lawan PS Medan Habis Itu Dua Kali Kalah Dua Kali Kalah Lawan PS Pes Pes Baru Sama Persis Solo Di Home Kalah Habis Itu Kita Menang Lawan PSMS Medan Habis Itu Pertandingan Terakhir Penentuan Ini Kita Berhasil Menang Yang Ngegulin Adalah Muglis Hadi Sama Petrits Pertandingan Menit 71 Bisa Dilihat Ini Muglis Hadi Ngegulin Dulu Lalu Beto Beto Menyamakan Kedudukan Menit 43 Lalu Di Akhir Pertandingan Petrits Wanggai Bisa Ngegulin Kita Lihat Dulu Aja Oke Kita Lihat Goal Nya Dewa Enggak Langsung Kedepan Si Suwanto Sekali Kontrol Pengen Melewati Enggak Langsung Paseng Ke Hadi Langsung Sekali Sentuh Lihat Keepernya Terlalu Maju Langsung Tendang Ke Kanan Nikul Musuh Beto Penalty Dewa Enggak Langsung Kedepan Hadi Hadi Lewat Satu Pemain Wanggai Kosong Sess Petrits Wanggai Finishing Sebelas Tapi Tenang Banget Tenang Banget Mengensekusi Finishing Oke Itu tadi Pertandingan Yang Dramatis Terus Kita Masuk ke Semifinal Semifinal Coba Mana Semifinal Kita Lawan PS PS Bukan Baru Dia Yang Nomor Satu Agregat 45 Kita Main Di Kandang Kita Pas Main Di Pertandingan Pertama Terus Lek Terus Terus Tiga Tiga Ini Juga Dramatis Banget Hamka Hamzah Menyamakan Kedudukan Di Menit 81 Terus Lek Kedua Ini Ini Super Dramatis Abdusi Swanto Ngekulin Terus Dibalas Sama Zainul Hidayat Habis itu Arif Rahman Menit 90 Plus 2 Ngekulin Kita Lihat Aja Menit Akhir Ngekulin Bikin Kita Lolos Kayaknya Harusnya Kalau Terus Lolos Kalau Lihat Agregat Apa Penalti Bukan Humpung Bukan Aku Belum Lihat Aturannya Ini Terlalu Kenceng Oke Christian Zain Rumpan Siswanto Easy Textbook Banget Crossing Datar Disambut Sekarang Nikol Musuh Novi Anto Menit 85 Waduh Ini Pekan Kita Gimana Bos Di Counter Attack Sangat Cepat Terus Nah Ini Penentuan Menit 91 Hadi Kumpan Ketengah Kaman Kena Tiang Langsung Disambar Rahman Pemain Pengganti Yang Jadi Penentu Kemenangan Dari Lance FC Yaitu Arif Rahman Oke Sekarang Kita Masuk Ke Final Final Lawan Sulut United Langsung Kita Lihat Aja Pertanian Final Lawan Sulut United Ini Penentuan Siapa Yang Juara Depisi Utama Oke Sini Kita Mau Final Lawan Sulut United Sebelum Final Kita Punya Dukabar Buruk Hamka Hamzah Dia Kena Akumulasi Kartu Kuning Patrick Wanggai Cedera 5 Minggu Jadi Mau Nggak Mau Back Kita Adalah Dewangga Sama Puas Isir Penyerangnya MHD Sama Erno Groho Erno Groho Ini Sebenernya Bagus Suga Akselerasi Sama Base Kita Lihat Bisa Enggak Menggantikan Petrus Wanggai Top Scorer Kita Oke Let's Go Oke Kita Semangat 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 I have Faith Nah 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 Semangat Semuanya Dari Penyerang Sampai Anu Biar Semuanya Terlihat Termotivasi Oke Stadion Mana Rad 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 FJ Coy Atau Mana Nugroho Sama Hadi Ujung Tomba Sulut United Wah Siapa Nih Aku Nggak Begitu Kenal Let's Skip Ini Kita Agak Wah Kita Diserang Bos Dirga Lasut Set Waduh Menit Ketiga Udah Kebobol Bos Menit Ketiga Udah Kebobol Sama Dirga Lasut Bagus Banget Sih Nah Si Amar Nggak Siap Dia Nggak Siap Lasut Oke Guys Kita Tunggu Aja Kita Terus Semangati Anak Anak Ini Come Menit 24 Belum Ada Replay Sama Sekali Mind Up Kita Sama Sama Sekali Belum Bikin Shot On Target Udah Satu Doang Dua Dua Shot On Target Waduh Bahaya Sih Ini Dirga Lasut Lagi Tunggu No Astaga Tunggu Yang Sama Dari Freekick Asli Dirga Lasut Ngeri Tunggu Tunggu Guys Gimana Coy Dirga Lasut Jangan Dikasih Freekick Tendangannya Bagus Banget Ayo Christian Son Bumpan Siapa Kamu Nah Yuk Come On Let's Go Counter Attack Counter Attack Counter Attack Oke Lolos Lolos Tidak Egois Tidak Egois Wah Kurniawan Karman Ayo Ambil Bulanya Let's Go Guys Come Back Is Real Let's Go Counter Attack Cantik Dari Karman Oke Bapak Pertama Kita Ketinggalan Kita Pompas Semangat Anak Anak Ini Let's Go Guys Let's Go Fire Fire Siapa Ini Yang Gak Perform Christian Son Kamu Tidak Perform 6,2 Berarti Kamu Tak Ganti Tak Ganti Siapa Gak Ada Coy Ya Sudah Irwan Yang Gak Perform Langsung Tak Ganti Let's Go Guys Let's Go Cancel File Up Waduh Buat Musuh Lagi Reply Habibi Ayo Si Swanto Berapa Bola Hadi Kosong First Touch First Touch Nugro Nugro Aduk Hadi Kelamaan Coy Tadi Coy Habisnya Langsung Disikat Sekali Touch Langsung Disikat Yuk Isir Mantap Si Swanto Masih Kita Mengendalikan Bola Si Swanto Penetrasi Kita Langsung Nyari Temennya Gak Ada Yang Lari Kaman Kaman Kirim Terus Langsung Apakah Bisa Dua Kul Dari Kaman Aduh Come on Guys Lastory Lastory Minta Diganti Jangan Jangan Ignore Kita Lihat Aja Siapa Yang Udah Capek Oh Lastory Capek Coy Si Swanto Kita Ganti Rahman Ini Lastory Ada Penggantinya Bima Ragil Silahkan Tak Kasih Kesempatan Kamu Bisa Nggak Fire Up Guys Fire Up Ayo Kita Ketinggalan Satu Bola Nih Kaman Lagi Ragil Umpan Keragil Ayo Lari Lagi Astaga Malah Salah Umpan Si Karman Ini Oke Umpan Yang Bagus Tapi Masih Bisa Di Intercept Ngeri Coy Vision Dari Karman Kayak Itu Umpan Umpannya Ala Kakak Gitu Kakak Pirlo Gitu Di Intercept Sama Dewangga Karman Langsung Lirik Kedepan Hadi First Sikat Dua Sama Guys Menit 77 Let's Go Kita Bisa Rance Insertainment Rance FC Kemun Handiga Langsung Depan Nugroho Waduh Di Intercept Dirga Lasut Emang Harus Di Harus Di Pressing Ketat Rahman Ayo Rahman Jangan Sampai Jangan Sampai Lewati Pemain Rahman Rahman Sayap Kiri Yang Kenceng Juga Ini Speed Punya Nugroho Langsung Tidak Ego Nugroho Dikasih Kesempatan Buat Menggantikan Patrick Suange Dibayar Lunas Dibayar Lunas Tanpa Riba Langsung Satu gol Penentu Kemenangan Rance FC Yuk Ayo Kita Bisa Kita Ini Aja Instruksinya Kita Kupah Kepositif Aja Please Jangan Kepupul Astaga Baru Juga Mau Ini Coy Mau Celebration Udah Kepupul Lagi Menit 86 Telat Kita Ini Ngubah Instruksinya Oke Gak Gak Bapak Makin Makin Seru Menit Akhir Final Final Emang Harus Kayak Gini Oke Kesempatan Terakhir Kesempatan Terakhir Sanjaya Ke Ragil Ragil Ke Karman Ketengah Handika Sud Uff Kenatian Coy Astaga Coy Tiannya Kurang Tinggi Gak Oke Bau Baunya Si Bau Baunya Ini Kayak Udah Nasibnya Gak Menang Aduh Kan Rahman Di Counter Attack Oke Guys Oke Kita Lihat Gede Singrum Ini Apa Dih Extra Time Come on Guys Come on Come on Oke Extra Time Let's go Let's go Ayo Kita Kasih Incorrect Ayo Mereka Udah Ini Udah Capek Semua Ini Gambaran Hatinya Ini Udah Pada Habis Ayo Come on Come on Ayo Bisa Bisa Second Extra Time Gak Ada Sama Sekali High Clack Di Menit 120 Dih Come on 120 High Clack Waduh High Clack Musuh Langsung Dibuang Oh Nggak High Clack Kita Rahman Counter Attack Siapa Ini Oh Rahman Sendiri Terus Rahman Terus Ketengah Rahman Terus Sendiri Rahman Sendirian Aduh Nggak Bisa Finishing Coy Rahman Come on Bro Kamu Tak kasih Kesempatan Oke Terakhir Terakhir Guys Kita Lihat Masih Bisa Rahman Come on Rahman Astaga Rahman Ah Ya Tuh Tinggal Crossing Ketengah Karman Aduh Oke Oke Kita Lihat Penalty Nuklis Hadi Eh Kok Nggak Bisa Coy Kok Nggak Bisa Ya Masa Harus Satu Satu Gini G G G Bisa Wah Ini Penaltinya Jelek Jelek Oke Ini Nggak Bapak Kalau Nggak Nggak Bapak Nggak Bapak Confident Yang Confident Tak Mainkan Come Yang Kau Tak Mainkan Nuk Come Arif Rahman Kayaknya Kamu Ini Dih Nah Kayak Gini Terus Ini Jangan Puas Layar Sudah Hadi Puas Layar Puas Layar Ketiga Oke Guys Let's Go Kita Lihat Kita Sudah Latihan Aku Sudah Latihan Let's Go Penendang Pertama Nugroho Guys Gun Nugroho Oh my god Aduh guys Aduh Kalah Nih Come on Come on Keeper kita Amar Aduh Bagus 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 Baget Mocok Kanan Bawah Rahman Kita Lihat Rahman Kamu Bisa Rahman Rahman Tendang Penalti Itu Rahman Mantap Oke Nah Kayak Gini Lebih Asik Kurnia Ayo Amar Stop Dia Yes Satu sama Coi Satu sama Masih bisa Masih ada Kesempatan Untuk Juara Ayo Izir Penendang Ketiga Back Kita Izir Kemon Ngeri Bos Penelan Penaltinya Mojo Banget Banget Amar Kemon Amar Amar Waduh Ketengah Banget Sekarang Kaman Kaman Bisa Gak Oh No Terlalu Lemah Tendangannya Kaman Ayo Dong Please Please Jangan Aduh Ketengah Bos Kenapa Gelundung Amar Oke Ini Penentuan Pendang Terakhir Hadi Kamu Harus Go Buat Kita Punya Kesempatan Buat Mana Hadi Ayo Hadi Tenang Hadi Tendang Tendang Bos Tendang Kenceng waduh udah susah-susah menjelamatkan tendangan kelima ini malah tendangan ke enamnya melempem bos ketengah tapi kayak seolah-olah panen kamaka tindu melawan amar let's go oke guys kita gak juara kita gak juara di pisi utama tapi kita promosi ke BRI Liga 1 BRI ini kita melihat aja yang juara adalah sulut United oke let's FC gak juara cuma tapi promosi gak apa-apa yang penting tujuan kita target kita awal tercapai yaitu oke guys gak apa-apa oke gak apa-apa kalian udah fight tanpa dua main utama tanpa patrick swanggei sama siapa tadi hamka hamzah nah range silicon fc promosi ke BRI liga 1 liga 1 oke 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 gak apa-apa nih trans fc silicon port sir ini rafi Ahmad sama rudy salim rudy salim ya bukan rudy salim ya trans fc silicon port rafi Ahmad dan rudy salim dia seneng kita menang promosi semua di club gak sabar kita trans silicon fc balik ke kasta tertinggi di indonesia ini oke mantap guys let's go gak apa-apa karman man of the mat 1 goal 1 assist kita press dulu mantap karman oke guys itu tadi liga perjalanan kita di divisi utama kita kalah di final melawan sulut united penalty penalty yang dramatis tapi akhirnya kalah yang penting promosi ke liga 1 kita lihat liga 1 siapa yang menang Persib Bandung yang turun Persib Persik Persela Lamauan oke semoga musim depan kita bisa gak dekretasi oke guys thank you so much episode kali ini sekian dulu jangan lupa jika teman-teman terhibur komen like dan subscribe pemain siapa aja yang bisa kita beli untuk musim depan yang bisa membantu kita di liga BIA Liga 1 see you di episode berikutnya goodbye sub indo by broth3rmax